Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Rondi TV Oke, pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas seputaran Windows 10 teman-teman ya Nah disini akan saya bahas yaitu seperti ini Kalau saya mau mengaktifkan mobile hotspot teman-teman ya Nah ini saya coba on kan seperti ini Kemudian kita tunggu harusnya kan bisa on teman-teman Disini tuh malah ada tulisan kan gak bisa pokoknya gak bisa di on kan ya Nah gak bisa di on kan seperti ini teman-teman ya Kemudian cara mengatasinya gimana Ini saya close terlebih dahulu Teman-teman langsung masuk ke ini ya di kiri bawah ini ada start Teman-teman klik kanan saja Oke, kemudian pilih device manager yang ini Nah setelah itu teman-teman klik view yang ini Kemudian pilih show hidden device Nah setelah itu teman-teman pilih network adapter ya Network adapter Kemudian cari microsoft wv direct virtual adapter 2 Teman-teman klik kanan saja kemudian pilih enable Oke Nah setelah itu teman-teman klik kanan lagi ini Pilih update driver Pilih browse my computer for driver Pilih let me pick Kemudian pilih yang ini Kemudian pilih next Nah setelah terinstall kita close ininya Selanjutnya teman-teman coba cari ini ya Wireless nya laptopnya teman-teman Kalau punya saya kan realtech wireless ini Karena masing-masing laptop itu beda teman-teman ya Nah disini teman-teman saya klik realtech ini ya Karena punya saya realtech saya klik kanan Kemudian pilih update driver Kemudian pilih search automatically for driver Nah disini nantikan dia akan update otomatis Apabila sudah kita close Kemudian apabila minta restart ya Kita restart terlebih dahulu Oke setelah di restart teman-teman coba lagi Harusnya sih bisa teman-teman Oke sekarang kita coba lagi Saya masuk ke mobile hotspot lagi Kita coba on kan Nah disini sudah bisa teman-teman Oke mungkin sekarang dulu trik dari saya Bagaimana cara mengatasi mobile hotspot Yang tidak bisa di on kan ya Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati